Kisah Sepasang Raja Wali, Jilid 32 Wajah Cheng Cheng menjadi merah saking marahnya mendengar pelaporan anggota Tia Chiang Pang yang kurus bermuka pucat itu. Mendengar kematian si gendut dan kawan-kawannya di tangan siluman kucing, dia hanya menjadi heran dan penasaran. Akan tetapi mendengar akan sikap Tek Hoat yang ternyata melanggar janjinya, tidak mencari jejak pemuda laknat musuh besarnya dan tidak pula memenuhi untuk tidak mencampuri urusan pemberontakan, dia menjadi marah. Keparat, manusia itu memang palsu dan licit bentaknya sambil mengepal tinju. Dia memang seorang kaki tangan pemberontak, nona, si topeng setan yang selalu menemaninya itu berkata lirih. Itulah yang menjemukan. Dia menjadi wakilku, dan sekaligus dia menjadi kaki tangan pemberontak, berarti menyeret namaku ke dalam lumpur pengkhianatan pula. Ingkong, secepatnya kita kerahkan semua anak buah dan kita membantu pemerintah membasmi pemberontak di utara, kita berangkat sekarang juga biarpun si topeng setan telah menjadi wakilnya, Namun Cheng Cheng tetap menyebutnya Ingkong, suwan penolong, karena selain dia masih berterima kasih, juga sebetulnya dia menarik si topeng setan ini dengan maksud untuk mempelajari ilmunya yang tinggi dan tentu saja untuk membantunya membalas dendamnya terhadap pemuda laknat yang dia tahu amat lihai itu. Akan tetapi, mengapa engkau merepotkan diri mencampuri urusan negara, nona? Apa artinya kekuatan kita yang terdiri dari beberapa ratus kaum susat ini menghadapi pemberontakan yang terdiri dari laksaan tentara yang terlatih? Ingkong, apa engkau tidak mendengar pelaporan tadi? Di utara sudah mulai gegir, pemerontak mulai bergerak menduduki ke Anbun. Lebih lagi, menurut pelaporan tadi, Jenderal Kau dan Putri Milana juga sudah mulai menyusun kekuatan untuk menumpas pemerontak. Bagaimana kemudian aku dapat tinggal diam saja? Ketahuilah, aku adalah keturunan patriot, semenjak dahulu nenek moyangku adalah kaum patriot yang mempertaruhkan nyawa untuk nusa bangsa. Kakeku adalah bekas pengawal kaisar yang setia. Apakah aku harus diam saja melihat negara dalam bahaya, terancam oleh kaum pemberontak? Sepasang matah, topeng setan tampak berkilat-kilat tanda kagum mendengar ucapan dan melihat sikap ini. Akan tetapi, engkau juga mempunyai urusan pribadi yang lebih penting lagi, bukan? Ceng-Ceng mengepal tinjunya. Tentu, urusan pribadiku itu adalah urusan mati hidup, selama hidupku aku tidak akan pernah berhenti sebelum musuh besarku itu dapat kubunuh. Kini sepasang metel, topeng setan memandang dengan lesu, seolah-olah dia tidak setuju dengan sikap ini. Akan tetapi, dibandingkan dengan urusan negara, urusan pribadiku ini tidak ada artinya. Maka, aku harus memimpin semua patriot, walaupun mereka itu dari golongan sesat, untuk membantu pemerintah mengusir pemberontak dan di samping itu, tentu saja aku juga akan mencari musuh besarku di sana. Topeng setan tidak banyak cakap lagi, lalu memanggil para anggota Tia Chiang Pang dan memerintahkan agar semua golongan sesat di daerah itu dikumpulkan, dipanggil untuk diajak berangkat ke utara membantu pemerintah. Setelah semua orang golongan sesat berkumpul, yaitu mereka yang memang mempunyai jiwa patriot, Ceng-Ceng lalu memerintahkan mereka dengan sedikit kata-kata saja. Pada saat seperti ini, negara membutuhkan bantuan kita. Tunjukkanlah bahwa kalian bukan hanya manusia-manusia tidak berguna saja, tetapi kalau keadaan menghendaki, kalian dapat menjadi patriot yang tidak segan-segan pula mengorbankan nyawa demi negara. Negara kini terancam bahaya kaum pemberontak hinagina, maka berangkatlah kalian semua ke utara dan gabungkan diri dengan kesatuan yang anti-pemberontak di sana. Contohlah perbuatan anggota Tia Chiang Pang yang telah mengorbankan nyawa demi negara. Nama mereka akan selalu dijunjung tinggi sebagai patriot, bukan sebagai manusia sesat yang dianggap rendah. Ceng-Ceng memang tidak mau membentuk suatu pasukan, karena selain dia sendiri tidak tahu caranya membentuk pasukan, juga hal itu akan lebih sukar diaturnya, bahkan dapat dicurigai kalau mereka berangkat sebagai pasukan. Maka dia hanya menyuruh mereka masing-masing atau merupakan kelompok-kelompok kecil untuk berangkat ke utara dan di sana menggabungkan diri dengan pasukan-pasukan yang ada. Dia sendiri lalu berangkat bersama Topeng Setan menuju ke utara. Seperti telah dilakukannya sejak dia tinggal bersama Ceng-Ceng sebagai pembantunya, di sepanjang perjalanan Topeng Setan mengajarkan teori-teori silat tinggi kepada Ceng-Ceng, yang lalu dilatih prakteknya sewaktu mereka berhenti mengasuh atau melewakan malam. Ceng-Ceng kagum bukan main karena memang ilmu silat yang diajarkan oleh Topeng Setan kepadanya itu amat hebat, bahkan kadang-kadang sukar baginya untuk menerima atau menguasainya karena memang dasar ilmu silatnya sendiri yang dia pelajari dari kakeknya tidak dapat menandingi tingkat ilmu yang diajarkan oleh Topeng Setan. Tetapi, si Topeng Setan dengan amat tekun dan sabar memberi penjelasan kepadanya dan memberi contoh-contoh gerakannya sehingga Ceng-Ceng yang memang cerdas itu dapat segera menangkap intinya. Hanya satu hal yang membuat Ceng-Ceng penasaran dan tidak puas melakukan perjalanan dengan orang ini, yaitu sikapnya yang penuh rahasia, Topeng yang tak pernah dicopotnya, dan orangnya yang pendiam dan jarang sekali bicara kalau tidak ditanya. Dia tak memaksa atau membujuk orang itu membuka Topengnya. Hal ini adalah karena sudah saling berjanji ketika Topeng Setan itu menjadi tawanan, atau memang sengaja menyerahkan diri karena kini Ceng-Ceng maklum bahwa kalau dia menghendakinya, Topeng Setan dengan mudah akan mengalahkannya dan tak mungkin dapat tertawan semudah itu. Ketika menjadi tawanan, Ceng-Ceng dan si Topeng Setan sudah saling berjanji, yaitu Ceng-Ceng tidak akan membuka Topengnya, tidak akan menanyakan rahasianya, akan tetapi orang itu pun berjanji akan menjadi pembantu Ceng-Ceng dan akan mengajarkan ilmu kepadanya. Kini, Topeng Setan sudah menjadi pembantunya, dan sudah mengajarkan ilmu silat, berarti sudah memenuhi janji. Bagaimana dia dapat melanggar janji untuk membuka rahasia yang agaknya amat ditutupi itu? Betapapun juga, ketika mereka habis berlatih dan mengasuh di bawah pohon untuk berlindung dari teriknya matahari, Ceng-Ceng tidak dapat menahan keinginan taunya dan berkata, Ingkong, aku heran sekali mengapa orang sepandai engkau ini selalu menyembunyikan nama dan rupa, seolah-olah ada sesuatu yang kau rahasiakan sekali. Aku sudah berjanji tidak akan membuka Topengmu, akan tetapi aku ingin sekali tahu mengapa engkau melakukan rahasia ini, menutupi keadaan dirimu sedemikian rupa. Agaknya engkau takut akan sesuatu atau seseorang? Seperti tak disadari, Topeng Setan yang duduk di depan Ceng-Ceng menggenggam sebuah batu dan batu itu remut menjadi tepung di dalam genggaman tangannya. Kemudian dia menarik napas panjang dan mengangguk. Memang aku takut. Ceng-Ceng mengerutkan alisnya. Aku tidak percaya. Sedangkan orang seperti aku saja sudah tidak mempunyai rasa takut lagi, apalagi engkau yang memiliki ilmu kepandai yang begitu tinggi. Siapa yang kau takuti itu? Sejenak Topeng Setan tidak mau menjawab, dan Ceng-Ceng tidak berani memaksa akan tetapi tak lama kemudian laki-laki itu berkata, aku takut kepada diriku sendiri. Eh Ceng-Ceng berseru keras, mengapa? Topeng Setan tidak menjawab, hanya menggeleng kepala. Kemudian dia pun berkata, Nona sudah banyak bertanya, bolehkah aku juga mengajukan sebuah pertanyaan? Hem, boleh saja, akan tetapi belum tentu aku dapat menjawabnya pula. Nona mempunyai seorang musuh besar yang menurut Nona amat Nona benci dan Nona akan mencarinya dan tak akan berhenti sebelum Nona dapat membunuhnya. Nona tidak tahu siapa namanya dan di mana dia berada, suatu hal yang amat sulit, dan menurut Nona, yang pernah melihat orangnya hanyalah Nona sendiri dan Ang Tekhoat. Akan tetapi Tekhoat agaknya lebih mementingkan pemberontakan daripada mencari orang itu. Kalau aku boleh bertanya, mengapakah Nona begitu membenci musuh besar itu? Apa yang telah dilakukannya? Ceng-Ceng menundukkan mukanya yang terasa panas. Dia menekan perasaannya, kemudian mengangkat muka memandang topeng di depannya itu, menghela nafas dan menggeleng kepalanya. Itu, itu adalah rahasiaku, tidak dapat aku memberitahukan kepada orang lain. Sejenak sunyi di situ. Keduanya seperti tenggelam dalam lamunan masing-masing. Akhirnya Ceng-Ceng yang lebih dulu berkata, Sekarang aku tidak akan bertanya-tanya lagi tentang dirimu, Ingkong. Aku tahu bahwa setiap orang mempunyai rahasianya sendiri yang tidak ingin diketahui orang lain. Biarlah aku tinggal dalam rahasiaku dan engkau dalam rahasiamu. Topeng setan mengangguk-angguk setuju. Selanjutnya keduanya diam lagi sampai lama dan ketika Ceng-Ceng perlahan-lahan mengangkat muka memandang, dia melihat topeng setan menundukkan muka, matanya terpejam dan kelihatannya berduka sekali. Melihat keadaan orang itu, timbul rasa iba di hatinya dan dia pun menjadi lupakan kedukaannya sendiri. Tadi pun dia tenggelam ke dalam duka ketika pikirannya sedang melayang-layang dan mengingat-ingat akan semua pengalamannya, akan nasibnya yang buruk. Akan tetapi melihat temannya begitu berduka, biarpun tidak kentara akan tetapi melihat pundak yang turun itu, muka yang tunduk dan mati yang terpejam. Dia dapat menduga bahwa topeng setan tenggelam ke dalam duka yang mendalam. Dia lalu meloncat bangun dan berkata, Hei, mengapa tidur? Ingkong, aku masih mendapat kesukaran memainkan jurus yang kemarin itu. Mari kita berlatih. Topeng setan terkejut, mengangkat muka dan sepasang matanya tidak muram lagi, menjadi bersinar dan dia pun meloncat bangun. Tak lama kemudian, kedua orang itu telah bertanding, berlatih dengan sungguh-sungguh di tempat yang sunyi itu. Beberapa hari kemudian, di waktu pagi mereka tiba di luar dusun Angkiok Teng yang tak jauh lagi letaknya dari Koan Bun dan Teng Bun. Dari jauh mereka sudah mendengar suara perang yang amat gaduh. Ketika lari mendekat, mereka melihat pertempuran yang dasyat dan mati-matian antara pasukan pemerintah melawan pasukan liar yang amat kuat. Hampir rata-rata anggota pasukan liar itu terdiri dari orang yang tinggi besar dan kuat, ganas dan liar, gerakannya dasyat sehingga dalam pertandingan satu lawan satu, bahkan satu dilawan dua atau tiga orang sekalipun, pihak pasukan pemerintah selalu kalah. Serbuan pasukan liar itu demikian kuatnya sehingga pihak pemerintah mulai main mundur dan melarikan diri memasuki dusun Angkiok Teng dikejar oleh pasukan liar. Ahaha, mereka itu seperti pasukan dari barat, pasukan Tambolon Ceng-Ceng berseru. Dia pernah melihat pasukan liar ketika rombongan utusan kota raja diserbu, yaitu ketika dia mengawal Putri Shanti Dewi, dan dia sudah banyak mendengar tentang pasukan liar yang ditimpin oleh Raja Tambolon. Dia lalu mengajak Topeng Setan untuk berlari cepat dan menggunakan kepandayan mereka untuk meloncati pagar dan memasuki dusun Angkiok Teng untuk membantu pasukan pemerintah yang jumlahnya sudah tinggal seperempat itu. Sorak-sorai gegap gempita terdengar ketika pintu gerbang didobrak bobol dari luar, dan membajirlah pasukan liar itu memasuki dusun Angkiok Teng. Dugaan Ceng-Ceng tadi memang tidak keliru. Pasukan itu adalah pasukan Raja Tambolon yang memimpin sendiri. Pasukan itu menyerbu dusun Angkiok Teng, dusun yang telah diberikan oleh Panglima Kim Bong Sin kepada Tambolon, untuk dijadikan markas dan dibolahkan untuk diduduki, dirampas segala galanya dan Raja Tambolon beserta pasukannya boleh berbuat apa saja terhadap dusun dan seluruh penduduknya itu. Panglima Tio Luk Cong yang menjadi komandan pasukan pemerintah di front terdepan itu memang terkejut sekali ketika menghadapi penyerbuan pasukan liar ini. Dia telah mengerahkan kekuatan pasukannya untuk melawan, akan tetapi ternyata pasukan liar itu hebat bukan main dan biarpun lebih banyak jumlahnya, pasukannya tidak mampu bertahan dan terpaksa dia menarik mundur pasukannya ke dalam dusun Angkiok Teng. Panglima Tio naik ke menara dan mengatur pasukannya dari atas menara, melakukan penjagaan-penjagaan ketat dan menyerukan agar supaya penduduk Angkiok Teng tidak menjadi panik, melainkan berusaha mengumpulkan kekuatan untuk membantu pasukan melawan para penyerbu liar itu. Akan tetapi, semua usahanya percuma saja karena tak lama kemudian, pintu gerbang dapat dibobolkan dari luar. Terjadilah perang lagi yang kacau balau, perang di dalam dusun itu. Selagi Tio Chiang Kun mengepal-ngepal tinjunya dengan gemas melihat kekalahan anak buahnya, tiba-tiba berkelebat bayangan dua orang naik ke menara. Enam orang pengawal Panglima itu cepat menerjang dengan pedang mereka, namun Ceng-Ceng berseru, tahan. Kami bukan musuh, kami malah datang untuk melindungi kawandan. Tio Chiang Kun terkejut dan memandang penuh curiga, terutama sekali kepada si Top Peng Setan. Siapa kami bukan hal penting, Chiang Kun. Kami adalah rakyat yang tidak rela melihat adanya pemberontakan dan melihat musuh yang menyerbu dusun ini dan keadaan Chiang Kun yang terancam. Kami datang hendak membantu dan melindungi. Tio Luk Chong memandang penuh selidik, lalu mengangkat kedua tangan memberi hormat dan berkata, Terima kasih banyak atas bantuan dan kebaikan jiwi. Pada saat itu, dari bawah menyambar dua batang anak panah yang menuju ke arah tubuh perwira itu. Huh si Top Peng Setan mengeluarkan suara dari hidungnya, ketika kedua tangannya bergerak, dua batang anak panah itu telah ditangkapnya dan sekali dia melontarkan ke bawah, terdengar pekek nyaring dan dua orang tinggi besar terjengkang roboh. Kiranya pasukan liar itu telah menyerbu sampai di tempat itu. Suara makin hiruk pikuk dan kini diselingi suara jerit wanita dan teriakan-teriakan mengerikan dari mereka yang menyerbu. Di dalam dusun itu terjadilah peristiwa mengerikan, kekejaman perang yang semenjak ribuan tahun yang lalu terulang terus, puncak dari kemenangan nafsu atas diri manusia di mana terjadi kekejaman-kekejaman yang sukar dapat dibayangkan pada waktu damai akan dapat dilakukan oleh manusia lain. Pasukan liar di bawah pimpinan Raja Tambolon sendiri telah menghancurkan pertahanan pasukan pemerintah yang lari cerai berai dan mulailah pesta kemenangan dalam perang seperti yang terjadi di mana-mana dan di jaman apapun. Semua kaum pria, baik yang masih kanak-kanak sampai yang sudah kakek-kakek, dibunuh di tempat tanpa ampun lagi, dan pembunuhan dilakukan dengan care yang biada pula. Penyiksaan-penyiksaan yang mengerikan pada saat seperti itu malah seakan mendatangkan kegembiraan luar biasa pada pihak yang menang seolah-olah semua perbuatan mereka itu merupakan suatu perbuatan gagah perkasa, tanda dari kekuasaan dan kemenangan. Kaum wanita mengalami nasib yang lebih mengerikan lagi. Mereka diseret, dikumpulkan di jalan raya, ditelanjangi sama sekali, dan ibu-ibu muda dipisahkan dari anak-anak mereka, ada yang bayinya dibunuh dan disembelih di dalam pondongan ibunya. Suara jerit tangis, ratap dan rintih, bercampur aduk dengan suara gelak tawa. Darah mengecat jalan raya, pintu-pintu rumah, ratap tangis membubung tinggi ke angkasa tanpa ada yang mendengar dan mempedulikannya. Pasukan yang merupakan gerombolan binatang buas itu amat kejam, akan tetapi sungguh mengherankan dan mengagumkan ketaatan mereka terhadap pimpinan. Seperti biasa, mereka membunuhi kaum pria, merampoki harta benda, dan menangkapi serta menelanjangi semua wanita, akan tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani mengambil harta untuk dirinya sendiri atau memperkosa wanita yang dipilihnya sendiri. Seperti biasa, mereka menanti sampai Raja Tambolon dan para pembantunya menentukan pilihan masing-masing atas wanita dan harta, dan baru setelah ada komando dari Raja mereka, gerombolan liar ini akan benar-benar berpesta pora untuk diri mereka sendiri. Sisa pasukan pemerintah sebagian besar melarikan diri keluar dari dusun itu melalui pintu samping dan belakang, cerai berai tanpa pimpinan. Ada pula sebagian lagi yang lari ke menara dan di sini di bawah komando Tio Chiang Kun melakukan perlawanan sampai titik darah terakhir. Dan memang mereka itu tidak kuat menghadapi serabuan para pasukan itu, biarpun di situ terdapat Ceng Ceng dan Topeng Setan yang liai dan yang merobohkan banyak sekali tentara pasukan liar. Akhirnya habislah semua prajurit pemerintah dan Ceng Ceng bersama Topeng Setan terpaksa meloncat naik ke atas menara di mana Tio Chiang Kun bersama kelima orang pengawal pribadinya siap untuk membela diri. Jangan khawatir, Ceng Kun. Aku masih mempunyai akal untuk menghajar mereka kata Ceng Ceng dengan gemas, apalagi dari tempat tinggi itu diadapat melihat betapa penduduk dibunuhi dan wanita-wanita diseret dan ditelanjangi, dikumpulkan di jalan seperti domba-domba yang hendak dijual ke pasar. Sambil bersorak-sorak pasukan liar itu mengepung menara. Ceng Ceng mengeluarkan sebuah bungkusan yang terisi bubuk hitam. Sebetulnya bubuk racun ini selalu dibawanya untuk bekal sebagai senjata yang ampuh dan tidak akan dipergunakan kalau tidak amat perlu. Akan tetapi melihat betapa menara itu diketung dan dia bersama Topeng Setan tidak akan mungkin dapat menang menghadapi pasukan musuh yang begitu banyak jumlahnya, terpaksa da'akan memergunakan bubuk racun yang dibawanya dari neraka di bawah tanah itu, bubuk racun buatan mendiang bantok moli. Setelah menyuruh Topeng Setan, Tio Chiang Kun dan para pengawalnya mundur ke dalam menara, Ceng Ceng lalu menyebarkan racun itu di sekeliling menara. Racun yang merupakan bubuk hitam lembut itu terbawa angin dan tidak tampak. Akan tetapi tak lama kemudian terjadilah geger di bawah menara. Mula-mula hanya beberapa orang saja yang berteriak-teriak sambil menggaruki leher, muka dan tangan, bagian tubuh yang tidak tertutup. Akan tetapi makin digaruk, rasa gatal yang amat hebat, makin memasuki naju dan dilain saat mereka itu sudah bergulingan, merintih-rintih dan menggaruki seluruh tubuh mereka. Dan hal aneh ini disusul oleh teman-teman yang lain, sehingga menjadi belasan orang, puluhan dan akhirnya tidak kurang dari seratus orang. Yang anggota pasukan liar itu bergulingan, saling tindih, bahkan mulai saling pukul karena menjadi seperti gila oleh rasa gatal yang menyiksa tubuh mereka. Tiba-tiba terdengar bentakan-bentakan keras dan sisa-sisa pasukan liar cepat mundur menjauhi mereka. Dari atas menara, Cheng Cheng melihat munculnya dua orang laki-laki, yang seorang berpakaian petani dan membawa pikulan, yang kedua berpakaian pelajar. Mereka ini bukan lain adalah si petani maut liau kui, dan si si ucai maut ye ucipok, keduanya adalah pengawal-pengawal pribadi tambolon yang memiliki ilmu kepandayan tinggi sekali. Ketika mereka melihat betapa amat banyak anggota pasukan mereka yang mendadak bergulingan seperti orang sekarat di bawah menara, mereka cepat datang dan memerintahkan pasukan untuk cepat menjauhkan diri dari menara. Kimonga, komandan pasukan, kini menceritakan kepada mereka bahwa tadi terdapat seorang gadis cantik yang menyebar sesuatu dari menara dan akibatnya seperti itulah. Hem, dia menggunakan racun yang amat berbahaya kata liau kui. Kalau tidak ditolong, anak buah kita itu bisa celaka kata pula ye ucipok. Kita harus melaporkan kepada seri baginda Kimonga berkata dengan khawatir sekali. Kalau kita harus kehilangan seratus orang lebih, sungguh merupakan hal yang amat merugikan dan hebat. Benar, harus lapor, dua orang pengawal Raja Tambolon itu mengangguk, kemudian mereka pergi untuk mencari Raja Tambolon yang sedang menikmati hasil kemenangan pasukannya itu. Kurung menara dari jauh, siapkan barisan anak panah Kimonga lalu mengatur pengepungan sehingga menara itu diketung ketat oleh ratusan orang prajurit yang siap dengan gendwa dan anak panah. Sedangkan mereka yang menjadi korban racun itu masih bergulingan dan merintih-rintih di atas tanah di bawah menara. Raja Tambolon sedang berdiri dan mengelus-elus berwoknya di depan hampir 200 orang wanita itu. Dia tersenyum girang, akan tetapi hatinya agak kecewa. Raja yang memiliki kepandayan tinggi ini bukanlah seorang yang khas wanita, sungguhpun hal itu bukan berarti bahwa dia tidak pernah menikmati wanita-wanita rampasan sebagai hasil menang perang. Akan tetapi wanita-wanita dusun itu baginya kurang menarik dan akhirnya hanya ada seorang gadis saja yang dipilihnya. Dia menunjuk dan gadis itu lalu didorong dan dibawa pergi oleh seorang perwira. Gadis itu dipisahkan dari yang lain. Sungguh mengerikan melihat pemandangan di waktu itu. Wanita-wanita bertelanjang bulat diharuskan berdiri dan ditonton oleh banyak mata pria yang bersinar-sinar penuh nafsu wirahi, yaitu metu dari para tentara pasukan liar itu. Mereka berusaha sedapat mungkin untuk menutupi anggota badan mereka dengan rambut dan tangan, tetapi hal ini justru menambah gairah mereka yang memandangnya. Setelah memilih seorang gadis saja, Tambolon lalu memilih di antara barang-barang rampasan. Juga diakucewa karena ternyata penduduk dusun itu tidak dapat dibilang kaya raya. Pada saat itu datanglah Liao KWI dan IU Cipok yang melaporkan tentang keadaan anak buah mereka di bawah menara. Keparat. Kiranya ada orang pandai di sini. Kenapa kalian tidak memberi hajaran saja kepada mereka bentak Tambolon marah sekali mendengar bahwa lebih dari seratus orang-orangnya sekarat di bawah menara. Kami menantikan perintah paduka, karena yang penting adalah bagaimana caranya menyelamatkan anak buah kita itu, IU Cipok menjawab. Dengan langkah lebar Tambolon lalu diantar oleh dua orang pengawalnya itu menuju ke menara. Dia melihat betapa menara itu telah dikurung ketat, dan melihat pula seorang gadis cantik dan seorang laki-laki bermuka seperti setan di atas menara, melindungi Tio Chiang Kun yang berada di dalam menara. Gendewaku Raja Tambolon berseru. Cepat salah seorang perwira pembantunya menyerahkan gendewa raja itu, sebatang gendewa yang amat berat dan kuat. Raja itu menyambar gendewanya, lalu mengambil sebatang anak panahnya yang terbuat dari baja dan berbulu merah, lalu memasang anak panah itu di gendewanya, menarik gendewa dan membidik ke arah topeng setan yang berdiri di dekat ceng-ceng di atas menara. Raiet, singg, bagaikan kilat anak panah itu meluncur ke arah si topeng setan, karena tambolon menganggap bahwa laki-laki kasar tinggi besar bermuka setan itulah yang agaknya merupakan lawan berat. Sinar kilat itu menyambar ke arah dada topeng setan. Orang ini tentu saja mengerti dari suara dan kilatan anak panah itu bahwa serangan anak panah ini amat berbahaya, tidak seperti anak panah lain, akan tetapi dengan tenang dia menggunakan tangannya yang dimiringkan menangkis dari samping. Plak, singg. Anak panah itu tertangkis dan membalik, menyambar ke bawah dan terdengar teriakan mengerikan di susul robohnya seorang prajurit karena lehernya tertembus anak panah rajanya sendiri itu. Wajah tambolon menjadi merah dan dia mengangguk-angguk. Boleh juga, gerutunya, kemudian dia memerintahkan kepada anak buahnya untuk mengumpulkan kayu bakar dan menumpunya di sekeliling menara. Setelah itu, dengan pengerahan hikang yang amat kuat sehingga suaranya bergema di seluruh tempat, dia lalu berseru, Hai, komandan pasukan kerajaan yang berada di menara. Pasukanmu telah kami hancurkan dan menara ini sudah kami kepung dan sewaktu-waktu dapat kami bakar habis berikut engkau dan pengikut-pengikutmu. Akan tetapi melihat kegagahan pengikutmu, kami mengajukan usul kepadamu. Obati prajurit-prajurit kami yang keracunan dan kami akan memberi kesempatan kepadamu untuk melarikan diri. Kalau tidak, biarlah kami kehilangan seratus orang prajurit, akan tetapi menara ini akan kami bakar dan kalian di atas akan menjadi bangkai-bangkai hangus. Tio Chiang Kun lalu berkata kepada Ceng-Ceng, Nih Hiap dan Tai Hiap, harap kalian suka cepat melarikan diri. Jiwi, Anda berdua, memiliki kepandayan, tentu dapat lolos. Saya adalah seorang komandan yang pasukannya telah hancur, seperti seorang nahkoda yang kapalnya sedang tenggelam. Biarlah saya melawan sampai nafas terakhir. Tidak Ceng-Ceng membantah. Engkau masih dibutuhkan oleh negara, Chiang Kun, tak ada gunanya melawan seperti membunuh diri. Lalu dia melangkah maju, menjemuk ke bawah dan memandang kepada laki-laki yang tinggi besar berwokan yang dari pakaiannya saja dapat diduga bahwa dialah rajanya atau pemimpin pasukan liar itu. Kemudian dia mengeluarkan suaranya ring, hei-i, pimpinan musuh yang berada di bawah, dengarlah. Yang meracuni pasukan itu adalah aku. Kami setuju dengan pertukaran itu, biarlah Tio Chiang Kun dan pengawalnya keluar dari dusun ini tanpa gangguan, kemudian aku akan menyembuhkan semua orangmu yang terkena racun. Tambolon terkejut dan merasa heran sekali karena sama sekali tidak mengira bahwa gadis muda cantik jelita itulah yang lihai. Baik teriaknya, kemudian menoleh kepada anak buahnya berkata, buka jalan untuk Tio Chiang Kun, biarkan dia pergi. Para prajurit itu amat takut dan taat kepada raja mereka yang keras, maka cepat mereka membuka jalan. Ceng-Ceng setengah memaksa dan membujuk Tio Chiang Kun menuruni menara itu bersama lima orang pengawalnya yang berjalan mengelilingi komandan mereka di kanan-kiri, depan dan belakangnya, sedangkan Ceng-Ceng dan Topeng Setan mengiringkan di belakang dengan sikap tenang. Sediakan enam ekor kuda yang baik untuk mereka Ceng-Ceng berkata, sikapnya memerintah dan penuh ngibawa. Raja Tambolon kembali terkejut, lalu dia tertawa bergelak, hatinya senang sekali. Raja ini adalah seorang kasar dan liar yang berilmu tinggi, dan tidak ada yang disenangi di dunia ini kecuali kegagahan dan keberanian. Kini melihat sikap Ceng-Ceng, dia kagum bukan main dan hatinya senang sekali. Biasanya, dia menganggap wanita hanya sebagai makhluk lemah yang hanya memiliki kecantikan dan yang hanya untuk menyenangkan dan menghibur hati pria, makhluk lemah yang biasanya paling banyak hanya menangis. Akan tetapi kini melihat sikap Ceng-Ceng, yang demikian tabah penuh keberanian dan kegagahan, dia terkejut, heran, kagum dan senang sekali. Sediakan enam ekor kuda, tolol kalian semua. Hayo cepat teriak Tambolon dengan keras lalu tertawa lagi bergelak. Ceng-Ceng memandang laki-laki tinggi besar berwok itu dengan kagum. Sudah lama dia mendengar nama besar Raja Tambolon, dan baru sekarang dia melihat orangnya. Seorang jantan asli, seperti seekor binatang yang liar, akan tetapi dia tahu bahwa manusia ini berhati seperti binatang, penuh kekerasan dan kekejaman, seorang manusia yang dapat membunuhi manusia-manusia lain dengan kedua tangan tanpa berkedip sedikitpun. Setelah Tio Chiang Kun bersama lima orang pengawalnya menunggang kuda dan pergi meninggalkan dusun itu dengan cepat, Topeng Setan lalu berkata kepada Ceng-Ceng, Nona, lekas berikan obat pemunah racun dan mari kita cepat pergi dari sini. Ceng-Ceng mengangguk, kemudian mengeluarkan bungkusan obat bubuk putih dan menyerahkannya kepada Tambolon sambil berkata, Inilah obat penawarnya. Campur dengan air, suruh mereka minum seorang seperempat cawan kecil, tentu sembuh. Kalau tidak ditolong obat ini, mereka akan menggaruk terus sampai kulit dan daging mereka terkupas habis. Tambolon menerima bungkusan itu dan ketika Ceng-Ceng dan Topeng Setan hendak pergi, Tambolon tertawa, Tunggu dulu, tidak semudah itu. Hahaha. Ceng-Ceng dan Topeng Setan memandang ke sekeliling dan ternyata mereka telah dikurung rapat oleh ratusan orang prajurit itu. Hem, Tambolon, apa artinya ini Ceng-Ceng membentak? Raja Tambolon terkejut. Eh, kau sudah tahu siapa aku, Nona? Bagus, engkau memang hebat, bukan seorang biasa. Ingat akan janjimu tadi, Nona. Kami telah membebaskan Tio Chiang Kun, akan tetapi orang-orangku belum sembuh, belumkah sembuhkan, mana mungkin kami membiarkan kalian lolos? Mari, kalian menjadi tamu-tamuku sambil menanti sembuhnya orang-orangku. Ceng-Ceng dan Topeng Setan terpaksa menerima undangan ini. Mereka kagum akan kecerdikan Tambolon, akan tetapi juga mereka menduga-duga apakah orang ini dapat dipercaya dan akan membebaskan mereka berdua setelah orang-orangnya sembuh kembali. Ceng-Ceng dan Topeng Setan dipersilakan naik ke menara dan tempat itu segera dibersihkan dan diaturlah meja besar di atas menara karena Raja Tambolon dan dua orang pengawalnya itu hendak menjamu makan minum kedua orang ini. Mengagumkan juga betapa di dalam dusun yang sudah rusak itu, anak buah Raja Tambolon dengan mudah dan cepat dapat mempersiapkan pesta yang cukup meriah dengan masakan dan minuman pilihan. Setelah makan minum dihidangkan memenuhi meja, Tambolon mengisi cawan arak dan mengangkat cawannya mengajak dua orang tamunya minum sambil berkata, Mari kita minum untuk perkenalan yang amat menyenangkan ini mereka lalu minum arak dari cawan masing-masing, diikuti pula oleh dua orang pengawal Tambolon, yaitu si petani dan si pelajar. Kalian berdua yang lihai ini siapakah dan dari mana Tambolon bertanya. Namaku Lu Cheng dan dia ini berjuluk Topeng Setan, menjadi pembantuku dan juga pengawalku, jawab Cheng Cheng singkat. Nona Lu ini adalah Beng Cu dari kaum sesat di sekitar kota Raja, si Topeng Setan menambahkan. Hahaha, hebat, hebat sekali Tambolon tertawa bergelak. Seorang wanita begini muda sudah memiliki kelihayan dan menjadi Beng Cu. Hahaha, siapa yang mengira? Nona Lu Cheng, bagaimana engkau dapat mengenal namaku, padahal baru sekarang kita saling bertemu? Hem, aku sudah pernah merantau jauh ke barat dan di butan aku mendengar tentang namamu dan pasukanmu, Maka begitu aku melihat pasukanmu, aku dapat menduga bahwa tentu ini pasukan Raja Tambolon yang amat terkenal itu. Hahaha, kau memang cerdik. Kau pantas menerima arak penghormatan dari Raja Tambolon dengan gaya dan geraknya yang kasar Raja Tambolon lalu mempersilahkan tamu-tamunya makan. Tanpa sungkan lagi Cheng Cheng dan Topeng Setan makan ditemani oleh Tambolon dan dua orang pengawalnya. Tiba-tiba seorang prajurit datang menghadap Raja Tambolon. Dengan sikap amat hormat akan tetapi kasar prajurit itu berkata, Lapor. Kawan-kawan tidak sabar lagi dengan para tawanan wanita. Mohon keputusan dan perintah Sri Baginda Raja. Tambolon minum arak dari cawanya dan tertawa, Hahaha, wah, aku sampai lupa. Bagi rata dan bergilir seperti biasa. Awas jangan sampai berebut dan berkelahi, Suruh masing-masing perwira mengadakan undian siapa yang lebih dulu mendapat giliran. Eh, bawa pilihanku kesini untuk melayani makan minum. Prajurit itu memberi hormat dengan wajah berseri, Kemudian berlari turun dari menara. Cheng Cheng dan Topeng Setan saling pandang, Hanya setengah menduga apa yang akan terjadi dengan para tawanan wanita. Saking tidak tahannya, Cheng Cheng berkata, Sri Baginda, apakah yang akan kau lakukan terhadap para tawanan wanita? Hahaha, kalian ingin tahu? Mari kita lihat, dari atas sini tentu merupakan pandangan yang amat hebat, Hahaha. Tambolon, Cheng Cheng, Topeng Setan dan dua orang pengawal Tambolon lalu bangkit Dan berjalan ke pinggir Loteng Menara sehingga mereka dapat melihat apa yang terjadi di bawah sana. Jantung Cheng Cheng berdebar tegang, Kedua telinganya menjadi panas ketika dia melihat apa yang terjadi di sana. Kurang lebih 200 orang wanita yang bertelanjang bulat berdiri dengan mata menunduk, Ada yang merintih, ada yang menangis terisak-isak, Ada orang berdiri ketakutan, dirubung oleh ratusan anak buah Tambolon yang memandang liar dan ada yang menjilat dan seperti sikap serigala kelaparan melihat domba muda. Tak lama kemudian, terdengar perwira-perwira bicara dan meledaklah sorak-sorai para anak buah Tambolon, Kemudian terjadilah peristiwa yang membuat Cheng Cheng hampir saja meloncat ke bawah untuk mengamuk. Seperti serigala yang dilepaskan, para prajurit pasukan liar itu berlari-larian menyerbu wanita-wanita itu. Terdengar jerit-jerit mengerikan di seling suara tawa para prajurit liar dan terjadilah peristiwa yang sukar dapat dibayangkan oleh manusia waras. Pemerkosaan begitu saja di atas jalan-jalan, di tepi jalan, ada yang membawa wanita memasuki rumah, akan tetapi ada pula yang memperkosanya di tempat itu juga, tidak peduli akan semua orang di sekitarnya, bahkan ditonton, ditertawakan dan disoraki oleh teman-teman yang belum kebagian. 200 orang wanita itu tentu saja segera habis dan banyak sekali prajurit yang terpaksa menanti giliran karena jumlah mereka 5 kali lebih banyak dari jumlah wanita tawanan. Jerit melengking, rintihan dan keluhan, ratap tangis para wanita itu seolah-olah menusuki jantung Cheng Cheng dan terbayanglah dia akan pengalamannya sendiri ketika dia diperkosa oleh pemuda laknat itu. Dia memejamkan matanya, lalu tiba-tiba membalik dan lari kembali ke dekat meja dengan muka merah seperti udang direbus, matanya mendelik memandang tambolon yang juga sudah kembali ke kursinya. Terkutuk engkau Cheng Cheng memaki marah. Mengapakah suruh anak buahmu melakukan perbuatan terkutuk itu? Tadi Cheng Cheng merasa betapa lengannya disentuh oleh topeng setan yang dengan halus menggelengkan kepala, mencegah dia melakukan sesuatu. Kini Cheng Cheng maklum bahwa andai kata dia tadi tidak kuat menahan kemarahannya dan bertindak, tentu mereka berdua akan binasa menghadapi hampir seribu orang lawan itu. Tambolon hanya tersenyum lebar mendengar makian Cheng Cheng. Duduklah, Nona, dan kau juga, topeng setan. Minumlah arak ini untuk mendinginkan hatimu. Cheng Cheng menyambar dan menenggak araknya, karena memang dia membutuhkan arak itu untuk menenangkan hatinya yang bergelora menyaksikan pemandangan yang amat mengerikan itu. Nona, pasukanku telah melakukan perjalanan ribuan li jauhnya, perjalanan yang ditempuh dengan susah payah siang dan malam. Mereka telah menghadapi bahaya maut entah berapa ribu kali dan kadang-kadang sampai berbulan mereka tidak pernah melihat wajah seorang wanita. Mereka taat sekali kepadaku dan tanpa perkenanku, mereka tidak akan berani mengganggu seorang pun wanita. Akan tetapi, seperti juga makanan untuk perut mereka, mereka itu membutuhkan wanita dan kalau tidak sekali-kali memenuhi kebutuhan mereka itu, tentu mereka tidak akan taat lagi kepadaku. Wanita mana lagi yang dapat kuberikan kepada mereka kecuali wanita tawanan yang suaminya telah tewas dalam pertempuran. Sunyi menyambut kata-kata ini dan betapapun kejunya, Cheng Cheng dapat mengerti apa yang dimaksudkan tambolon, akan tetapi karena merasa ngeri membayangkan nasib ratusan orang wanita yang suaranya masih terus mengikuti pendengarannya itu Cheng Cheng memejamkan matanya. Berapa lama mereka dapat bertahan diterjang oleh sedemikian banyak anak buahmu tiba-tiba topeng setan bertanya, suaranya amat halus dan datar seolah-olah tidak menyembunyikan perasaan apa-apa. Hahaha, orang-orangku yang kehasan itu mana tahu akan daya tahan mereka? Telah berbulan mereka kehasan, tentu tidak mengenal puas dan dengan jumlah mereka yang 5-6 kali lebih banyak, tidak sampai sepekan pun wanita-wanita itu akan habis. Mati. Hahaha, bagaimana lagi? Lebih baik begitu daripada satu mendapat satu, terus menjadi terikat dan akan ikut kemanapun kami pergi, menghalangi gerakan kami. Topeng setan menghela nafas dan pada saat itu Cheng Cheng memandangnya. Mereka saling pandang dan topeng setan berkata, memang lebih baik begitu. Penderitaan mereka sebentar saja dan mereka akan segera mati menyusul suami atau keluarga mereka. Cheng Cheng ingin menjerit. Wanita-wanita itu masih lebih beruntung kalau dibandingkan dengan dia. Mereka itu akan segera mati menyusul dan berkumpul dengan keluarga mereka yang tercinta. Akan tetapi dia, dia menanggung naib dan malu, derita betin dan penasaran. Akan tetapi sampai sekarang pun orang yang didendamnya belum dapat dia temukan. Dan dia dijauhkan dari orang-orang yang dia cinta. Ayah bundanya sudah tiada, kakeknya pun tewas, sedangkan orang terakhir yang dicintanya, Shantidewi, pun entah berada di mana. Tambolon dan orang-orangnya ini adalah manusia-manusia kejam, demi kemenangan diri sendiri mereka ini bersedia melakukan kekejaman apapun juga. Akan tetapi mereka ini liai, jumlah mereka banyak. Dia harus berhati-hati dan harus percaya kepada si topeng setan yang dia percaya pun juga diam-diam mencari siasat agar mereka dapat terlepas dari Tambolon dan anak buahnya. Tiba-tiba terdengar isak wanita naik ke menara itu. Ah, lepaskah aku, lepaskan aku atau bunuh saja aku. Seorang prajurit muncul mendorong seorang wanita. Ceng-Ceng memandang dan melihat bahwa wanita itu adalah seorang gadis muda yang usianya tidak akan lebih dari 16 tahun, Wajahnya cukup cantik dan pakaiannya terlalu besar, seolah-olah bukan pakaiannya sendiri dan dikenakan di tubuhnya dengan tergesa-gesa. Prajurit itu mendorong gadis ini jatuh berlutut di depan Tambolon, lalu memberi hormat kepada rajanya dan pergi keluar. Hahaha, inilah Yahya yang kupilih. Hei, perawan cilik, bangun dan berdirilah. Gadis itu mengangkat mukanya yang pucat, rambutnya yang terlepas dari sanggulnya terurai, sebagian menutupi mukanya, matanya liar ketakutan ketika memandang kepada Raja Tambolon. Dia mengeluh dan bangkit berdiri, kedua kakinya menggigil ketakutan. Nah, begitu baru baik. Hahaha, sekarang kau tanggalkan pakaianmu. Hayo cepat. Gadis itu terbelalak, lalu menjeleng kepala keras-keras. Tambolon bangkit dari bangkunya dan ceng-ceng sudah mengepal tinju. Kalau manusia ini menggunakan kekerasan di depanku, aku akan membunuhnya, demikian dia mengambil keputusan. Akan tetapi Tambolon yang menghampiri gadis itu, hanya memegang lengannya lalu menariknya ke pinggir loteng penara. Nah, kau lihat baik-baik. Di bawah itu, setiap orang wanita sedikitnya harus melayani enam orang prajuritku, terus-menerus sampai beberapa hari lamanya. Engkau bernasib baik karena telah kupilih dan hanya harus melayani aku seorang saja. Dan kau masih rewel? Nah, pilihlah. Engkau melayani aku dengan baik, mentaati segala perintahku, ataukah engkau memilihku lempar ke bawah sana dan menjadi perebutan banyak orang laki-laki. Wajah itu makin pucat, matanya terbelalak memandang ke bawah di mana masih terjadi pemerkosaan yang mengerikan, jelas tampak dari atas dan juga terdengar jelas rintih dan ratap tangis para wanita itu. Kau memilih di sana? Gadis itu menggeleng kepala keras-keras. Hahaha, jadi engkau memilih di sini dan mentaati segala perintahku. Gadis itu mengangguk lemah, patah semua semangat perlawanannya. Tambolon kembali duduk di atas kursinya dan memandang bangga kepada dua orang tamunya bahwa dia telah berhasil mematahkan semangat perlawanan gadis tawanan itu. Hayo kau buka semua pakaianmu, kau tidak pantas dengan pakaian yang terlalu besar itu. Gadis itu dengan muka menunduk, seperti dalam mimpi, gerakannya otomatis, mulai menanggalkan pakaiannya. Ceng-Ceng memandang dengan dada panas. Ternyata setelah pakaian luarnya ditanggalkan di sebelah bawah pakaian itu tidak ada apa-apa lagi yang menutupi tubuhnya. Agaknya gadis ini tadinya memang sudah telanjang bulat seperti para wanita lain dan ketika di bawah menghadap baru diberi pakaian luar itu. Kini dia berdiri dengan tubuh telanjang sama sekali, menunduk dan matanya setengah dipejamkan, rambutnya terurai ke depan dada dan punggung. Hayo sanggul rambutmu itu baik-baik kembali tambolon memberi perintah dan gadis itu masih merasa ngeri dan takut memikirkan keadaan para wanita lain di bawah sana, mentaati tanpa mengeluarkan sepatah pun kata. Dan untuk menyanggul rambutnya, terpaksa dia mengangkat kedua lengannya ke atas sehingga bentuk tubuhnya tampak senyata-nyatanya. Lihat, betapa indah tubuhnya, hem, bukan main indahnya tambolon memuji. Tambolon tiba-tiba Ceng-Ceng berseru, tak mampu menahan kemarahannya karena melihat keadaan gadis telanjang itu, dia merasa seolah-olah dirinya sendiri yang dihina seperti itu. Aku minta padamu agar gadis ini. Tidak, aku yang ingin menantangmu untuk memperebutkan gadis ini, Raja Tambolon tiba-tiba topeng setan memotong kata-kata Ceng-Ceng. Ketika gadis ini memandang dengan kaget, dia melihat metu yang besar sebelah itu berkedip kepadanya. Raja Tambolon yang tadinya menikmati pemandangan indah di depannya seperti seorang mengagumi sehelai lukisan, terkejut dan menoleh kepada dua orang tamunya itu. Eh, kalian mau apa? Topeng setan kini bangkit berdiri, sikapnya berwibawa dan tubuhnya seperti lebih tinggi dari biasanya ketika dia mengangkat dada menghadap Raja Tambolon sambil berkata, suaranya tetap halus datar, akan tetapi terdengar agak kaku, Raja Tambolon, aku menantangmu untuk memperebutkan gadis ini. Kalau aku kalah, gadis ini boleh menjadi milikmu dan terserah hendak kau apakan dia, akan tetapi kalau aku menang, dia harus diserahkan kepadaku. Hahaha Tambolon menepuk-nepuk perutnya dan tertawa berkakakan, sungguh tidak pantas kalau orang sekasar ini menjadi Raja, pikir ceng-ceng. Engkau baru melihat yang begini saja sudah timbul nafsu birahimu. Hahaha, aku sendiri muak melihatnya. Setelah aku bertemu dengan seorang gadis cantik jelita dan gagah perkasa seperti Nonalu, sikap gadis-gadis yang lemah dan pucat seperti itu benar-benar amat memuakan hatiku. Dan engkau malah timbul gairah. Hahaha, lucu sekali. Topeng setan, engkau adalah tamuku, tamu terhormat. Kalau engkau menginginkan gadis itu, nah, kau ambillah dia sekarang juga. Aku rela, ceng-ceng merasa betapa jantungnya berdebar aneh. Selama ini, dia menganggap topeng setan sebagai seorang laki-laki yang aneh dan penuh rahasia, tetapi yang jelas amat sayang kepadanya, selalu siap melindungi dan membelanya. Dia sendiri tidak mengerti mengapa begitu. Topeng setan ini pernah menolongnya, dan mungkinkah seperti halnya tek hoat? Laki-laki bertopeng penuh rahasia ini hanya terikat oleh janji ketika tertawan dan berjanji hendak membantunya dan mengajarkan ilmu kepadanya. Berbeda dengan tek hoat yang mempunyai pandang mata penuh gairah, laki-laki bertopeng ini selalu kelihatan pendiam dan penuh rahasia, tidak pernah membayangkan gairah apapun seperti mayat hidup, atau seperti arca bernyawa. Akan tetapi sekarang, mengapa secara tiba-tiba dia menghendaki gadis telanjang bulat yang memang amat menggiurkan dengan tubuhnya yang muda dan mulus itu? Apakah artinya kedipan mata tadi? Diam-diam dia akan merasa kecewa kalau sampai temannya ini menerima gadis itu sebagai hadiah dari tambolon, dan dia yakin bahwa pandangannya terhadap topeng setan pasti akan berubah sama sekali kalau laki-laki bertopeng ini mau menerima gadis telanjang itu. Akan tetapi, tiba-tiba dia menjadi makin terheran ketika topeng setan berkata, Terima kasih, Sri Baginda. Tetapi gadis ini patut diperebutkan dan saya akan merasa terhina kalau hanya diberikan begitu saja, dia pun menjadi kurang berharga bagiku. Karena itu, saya menantang paduka untuk memperebutkan gadis manis ini dengan saya. Ong, ya, kalau dia tidak mau, biarlah diberikan saja kepada saya. Pilihanku tidak semudah dan semanis dia tiba-tiba Ye Ucipok, si Suyu Chai Maut, seorang di antara dua orang pengawal tambolon yang sejak tadi tidak pernah ikut bicara, sekarang berkata lantang dan matanya memandang ke arah topeng setan dengan penuh ejelkan. Pula, saya kira gadis itu akan lebih suka kepada saya daripada kepada dia. Tambolon tertawa. Memang dia sudah biasa dengan sikap para anak buahnya yang tidak banyak peraturan terhadap dia, bahkan kadang-kadang kasar. Heh, anak manis, kau lihat kami bertiga ini. Kau memilih yang mana? Aku, Raja Tambolon yang gagah perkasa, ataukah pengawalku ini, Ye U Suyu Chai yang lebih muda dan tampan, ataukah topeng setan itu? Dengan metu, terbelalak seperti metu seekor kelinci salah masuk ke dalam gua-gua penuh harimau, dan wajahnya pucat, gadis itu memandang mereka bertiga, dan dia menunduk tanpa berani menjawab. Mereka semua mengerikan baginya, terutama sekali wajah Raja Tambolon yang penuh berwok, tinggi besar dan kasar, juga wajah topeng setan yang amat buruk dengan tubuhnya yang tinggi pula. Betapapun juga, wajah Suyu Chai itu sama sekali tidak menghibur hatinya. Kalau ada jalan, agaknya baginya lebih baik mati daripada harus menyerahkan tubuhnya kepada seorang di antara mereka bertiga. Hei, kau layani kami, hayo tuangkan arak sebelum aku mengambil keputusan tentang tantangan si topeng setan, hahaha Raja Tambolon berkata. Dengan tindakan lemas gadis itu menghampiri meja. Tubuhnya menjadi lemas, namun hal ini agaknya membuat lengannya menjadi makin lemah gemulai menggairahkan. Kedua tangannya agak gemetar ketika dia menuangkan arak di cawan Raja Tambolon. Ketika gadis itu menuangkan arak di dekat Raja Tambolon, orang kasar ini sambil tertawa menggunakan jari tangannya merabah dada gadis itu dan ketika menuangkan arak pada cawan si Siu Chai, orang Siu ini pun merabah pinggulnya. Hanya si petani dan topeng setan yang dalam saja, dan Cheng Cheng yang melihat ini, sudah menjadi marah sekali hampir tidak dapat menahan kemarahannya. Akan tetapi sekali lagi dia melihat topeng setan berkedip kepadanya, maka dia menahan kemarahannya. Setelah mengajak tamunya minum arak, Tambolon kemudian berkata, topeng setan, sepatutnya tantanganmu itu cukup untuk menjatuhkan hukuman mati kepadamu. Akan tetapi melihatmu kanonalu, biarlah kuanggap engkau sudah mabok, mabok arak dan mabok kecantikan gadis ini. Tetapi engkau hanya seorang pengawal dan aku pun sudah kehilangan gairahku terhadap gadis ini, maka biarlah Yeusul Chai yang melayanimu. Siapa di antara kalian yang lebih unggul, nah, boleh memiliki gadis ini. Hahaha. Yeusul Chai mengeluarkan suara tertawa mengejek lalu meloncat berdiri dan memandang kepada topeng setan sambil berkata, Sobat baik, salahmu sendiri kau tergila-gila. Kepada gadis ini, Seri Baginda memberikan engkau kepadaku untuk menerima sedikit hajaran. Topeng setan juga bangkit berdiri, menarik napas panjang dan berkata, Sayang Seri Baginda tidak menerima tantanganku. Memperebutkannya dengan engkau jadi terasat kurang menarik. Akan tetapi kau majulah dan biar aku menerima sedikit hajaranmu itu. Yeusul Chai adalah seorang di antara dua pengawal jagoan dari Tambolon yang sudah terkenal kelihayanya. Biarpun dia tidak selihai si petani yang sikapnya pendiam itu, namun Tambolon sendiri sudah mengujahnya dan jarang ada orang mampu menandingi kepandayan Yeusul Chai ini. Dia adalah seorang pelarian dari perguruan tinggi Hoasan Pai karena menyeleweng dan setelah dia menggembeleng dirinya di pegunungan Himalaya selama 10 tahun, ilmu kepandayanya meningkat hebat dan akhirnya dia bertemu dengan Tambolon dan menjadi pengawal raja orang-orang liar itu. Karena di waktu mudanya dia pernah mempelajari ilmu, membaca dan menulis, maka dia menganggap dirinya sendiri sebagai seorang sastrawan. Dan memanglah kalau dibandingkan dengan pasukan Tambolon yang hampir semua buta huruf itu, bahkan kalau dibandingkan dengan Tambolon sendiri, Ye Uci Pok boleh dibilang merupakan satu orang yang amat pandai dalam ilmu sastra sehingga dari pakaiannya ini dia terkenal sebagai si Siu Chai Maud. Karena merasa bahwa di dalam pemerintahan Raja Tambolon dia adalah seorang yang nomor tiga, maka muncullah sifat-sifat sombong di dalam hati Siu Chai yang usianya 40 tahun lebih ini, menganggap bahwa tidak ada orang lain kecuali Raja Tambolon dan si petani yang akan mampu menandinginya. Sudah menjadi wataknya dia memandang rendah kepada orang lain, dan biarpun dia tahu bahwa topeng setan ini pun bukan orang biasa, namun tetap saja dia memandang ringan dan kini sambil bertolak pinggang dia menghadapi topeng setan sambil berkata, Topeng setan, aku yakin bahwa pibu, adu ilmu silat, antara kita ini tidak akan lebih dari 10 jurus. Hem, agaknya begitulah, jawab topeng setan. Tiba-tiba Yeusul Chai membentak keras dan tubuhnya bergerak cepat sekali, menerjang dengan serangan kilat dan dalam jurus pertama ini kedua tangannya sudah mengirim dua kali pukulan dan kedua kakinya menendang dua kali, semua dilakukan susul menyusul cepat sekali dan mengandung tenaga sinkang yang amat kuat. Wut-wut, plak, plak. Dengan amat mudahnya topeng setan mengelak dari tendangan dan menangkis dua kali pukulan itu dengan tangannya. Dalam melakukan ini, tubuhnya sama sekali tidak berpindah tempat, hanya bergerak mengelak dan menangkis tanpa meloncat ke lain tempat, bahkan juga tidak merubah kuda-kudanya yang dilakukan dengan kedua kaki terpentang lebar. Hal ini membuat Yeusul Chai terkejut sekali, juga tambolon dan si petani sekali pandang saja maklum bahwa topeng setan benar-benar tak boleh dibuat permainan. Yeusul Chai, hati-hatilah terhadap dia tiba-tiba si petani berkata dan ucapannya ini saja sudah membuktikan bahwa dia bermata awas. Ceng-ceng tadinya khawatir juga menyaksikan kehebatan serangan Yeusul Chai yang demikian ganas. Sekarang dia dapat menjadi lega ketika melihat betapa topeng setan menghadapinya dengan begitu tenang dan yakin akan kemenangannya, maka dia mulai mengalihkan perhatiannya, melirik kepada gadis telanjang itu yang kini mundur-mundur ke pinggir loteng dengan metel, terbelalak penuh rasa khawatir. Tambolon dan si petani mencurahkan perhatiannya kepada pertandingan itu dengan hati tegang, karena tentu saja mereka berdua ini ingin mengukur sampai di mana kepandayan topeng setan itu. Yeusul Chai sendiri juga maklum akan kelihayan lawan. Tangkisan dua kali tadi saja sudah membuat kedua tengannya tergetar hebat, tanda bahwa tenaga sinkang lawan ini tidak berada di sebelah bawah tingkatnya, padahal dia tidak tahu apakah lawan ini sudah mengerahkan seluruh tenaganya. Kalau belum, sukar dibayangkan betapa kuatnya lawan dan mengingat ini, Yeusul Chai cepat menerjang lagi dengan kecepatan kilat dan mengirim pukulan-pukulan yang lebih dahsyat daripada tadi untuk mendahului lawan karena dia masih merasa yakin akan keunggulan permainan silatnya, sungguh pun jelas bahwa lawan memiliki tenaga yang kuat. Topeng setan bersikap tenang sekali dan dia menghadapi serangan-serangan lawan dengan melakan cepat dan dibantu oleh tangkisan-tangkisan kedua tangannya yang digoreskan secara mantap dan kuat. Bahkan dia membiarkan Yeusul Chai melancarkan serangan terus-menerus sampai sembilan jurus lamanya, selalu hanya dilakan dan ditangkisnya, kemudian pada jurus ke-sepuluh, dia tidak hanya menangkis melainkan balas mendorong dengan tangannya. Tenaga Sinkang yang amat dahsyat menyambar, membuat Yeusul Chai terdorong ke belakang. Pada saat tubuhnya condong ke belakang ini, kakinya kena ditendang dan tak dapat dipertahankan lagi, tubuhnya terlempar dan terbanting jatuh di depan kursi Raja Tambolon. Menyaksikan hasil ini, Cheng Cheng menjadi gembira dan kumat lagi sifatnya yang nakal dan jenaka, sifat yang telah lama hampir dilupakannya semenjak dia menjadi murid Bantok Moli kemudian ditimpa malapetaka pemerkosaan itu. Tanpa disadarinya, dia bertepuk tangan dan berkata memuji, Wah, Yeusul Chai sungguh mengagumkan sekali. Sepantasnya kedudukan pengawal diganti menjadi peramal karena ramalan Yeusul Chai tepat sekali, pertempuran tadi tepat berlangsung sepuluh jurus seperti yang sudah diramalkannya. Mendengar kata-kata yang jelas merupakan ejekan ini, Yeusul Chai melompat bangun, tangan kanannya bergerak cepat ke arah pinggangnya dan tahu-tahu dia telah mengeluarkan sepasang poan koantit, yaitu senjata sepasang alat tulis yang terkenal lihai karena sepasang senjata ini merupakan alat-alat menotok jalan darah yang berbahaya. Aku tadi telah bersikap kurang hati-hati, katanya. Tetapi aku belum kalah, topeng setan. Dengan sikap mengancam ia melangkah satu-satu dengan gerakan tegap menghampiri topeng setan. Mendadak dia mengeluarkan seruan keras, tubuhnya bergerak dan tampak sepasang sinar kilat menyambar-nyambar dari kedua tangannya ketika senjata poan koantit itu mulai menyerang. Hem, topeng setan terpaksa mengelak ke kanan-kiri dan bahkan lalu meloncat ke belakang. Demikian cepat dan hebat serangan senjata kecil itu. Dan memang inilah keistimewaan Iye U Suyu Chai dan tidak percuma dia dijuluki Suyu Chai maut karena senjatanya pun sesuai dengan julukannya, yaitu sepasang poan koantit yang berbentuk pensil alat tulis dari baja dan yang dimainkannya secara hebat sekali. Ingkong, sambut ini tiba-tiba ceng-ceng berseru dan dia telah melontarkan sepasang sumpitnya yang tadi dipakainya makan kepada topeng setan. Sumpit itu terbuat dari gading dan dapat dipakai sebagai sepasang senjata yang lumayan daripada bertangan kosong menghadapi sepasang poan koantit yang lihai itu. Terima kasih kata topeng setan sambil menyambar sepasang sumpit yang melayang ke arahnya itu. Sebetulnya, biarpun menghadapi sepasang senjata di tangan Iye U Suyu Chai dengan tangan kosong, topeng setan sama sekali tidak merasa jari karena ilmu kepandainya masih jauh lebih tinggi daripada lawannya. Akan tetapi tentu saja ceng-ceng tidak tahu akan hal ini dan telah membantunya. Haha, bagus. Dengan begitu kita sama-sama bersenjata Iye U Suyu Chai tertawa girang karena tadi dia merasa malu juga harus menyerang lawan dengan senjata, sedangkan lawannya bertangan kosong. Kini, melihat betapa lawannya telah memegang sumpit, dia menjadi girang. Apalah artinya sepasang sumpit itu dibandingkan dengan poan koantitnya? Sekali gempur saja tentu sumpit-sumpit itu akan patah-patah. Memang dengan poan koantitnya ini Iye U Suyu Chai telah mengalahkan banyak lawan secara mengagumkan. Ketika akan diterima menjadi pengawal pribadi tambolon, dia diharuskan memperlihatkan kelihayan poan koantitnya, melawan pengeroyokan selosin orang Mongol yang bersenjata golok besar dan tidak sampai 50 jurus saja semua orang Mongol itu telah roboh tertotok oleh sepasang poan koantitnya. Sekarang menghadapi topeng setan yang memegang sepasang sumpit dengan tangan kanannya, seperti orang yang hendak makan, diam-diam-diam mentertawakannya, lalu poan koantitnya bergerak cepat sekali, yang kiri menotok ke arah pundak kanan, sedangkan poan koantit yang kanan membayangi gerakan senjata yang kiri ini, siap untuk mengirim totokan susulan yang mematikan. Topeng setan tentu saja dapat melihat gerakan ini dengan jelas, akan tetapi dia pura-pura tidak mengerti, menggunakan sumpitnya dengan tangan kanan untuk menerima poan koantit kiri lawan yang menotok pundak kanannya. Cap! Hebat memang gerakannya karena sepasang sumpitnya itu berhasil menangkap poan koantit kiri lawan itu seperti kalau menyumpit sepotong daging saja. Menyaksikan kecepatan dan gerakan yang tepat ini, Ye U Su U Chai juga kaget sekali, apalagi saat mengerahkan tenaga untuk menarik kembali poan koantit itu dia memperoleh kenyataan betapa senjatanya itu seperti telah menjadi satu dengan sepasang sumpit gading dan tidak dapat dicabut kembali. Akan tetapi, hal ini malah membuat dia girang karena kebodohan lawan, maka cepat sekali poan koantit di tangan kanannya lantas meluncur dan menotok jalan darah di bawah ketiak kiri lawan. Cus! Tepat sekali poan koantit itu mengenai bagian yang harus ditotoknya, yaitu sasaran di bawah ketiak, akan tetapi betapa kagetnya hati Su U Chai itu ketika merasa betapa ujung poan koantitnya itu mula-mula mengenai kulit daging lunak, tau-tau menancap dan seperti dihisap, juga tidak dapat dicabutnya kembali. Kini Ye U Su U Chai mengerahkan tenaga pada kedua tangannya untuk merampas kembali sepasang poan koantit yang sudah tertangkap lawan itu, yang kiri terjepit oleh sepasang sumpit lawan, sedangkan yang kanan terjepit oleh ketiak lawan. Letak tiba-tiba terdengar suara keras dan poan koantit yang terjepit sumpit itu patah menjadi dua. Ye U Su U Chai kaget bukan main, melepaskan poan koantit yang sudah patah itu, kemudian menggunakan tangan kirinya untuk membantu tangan kanan berusaha mencabut poan koantit yang terjepit di ketiak. Tiba-tiba topeng setan melepaskan jepitannya dan tubuh Su U Chai itu terhuyung ke belakang. Dengan kemarahan meluat, dia lalu menerjang lagi dengan poan koantit yang hanya tinggal sebatang itu. Topeng setan berkata, hem, masih belum puas dia membiarkan poan koantit yang menusuk ke arah lehernya itu lewat. Secepat kilat sepasang sumpitnya digerakan menotok lutut kanan kiri lawannya. Tanpa dapat dicegah lagi Ye U Su U Chai jatuh berlutut. Hai hai hik, kalah adalah soal biasa, tidak perlu berlutut, Ye U Su U Chai ceng-ceng berkata sambil tertawa. Maafkan saya, topeng setan berkata sambil melempar sepasang sumpitnya ke atas meja di mana sumpit itu menancap di depan ceng-ceng dengan rapi. Keparat, engkau tambolon manusia curang ceng-ceng menjadi marah sekali dan sudah mencabut pedang bantokiam dari pinggangnya. Tetapi segera dia diketung oleh laukui yang bersenjata batang pikulannya yang terbuat dari baja dan Ye U Cipok yang kini hanya bersenjata sebatang poan koantit dan belasan orang perwira, termasuk himonga komandan pasukan liar itu. Hahaha, nonalu. Tambolon adalah orang yang perintahnya tidak boleh dibantah oleh siapapun juga, termasuk engkau. Engkau dan temanmu itu harus membantuku, mau atau tidak. Tambolon manusia keparat ceng-ceng memutar pedang bantokiam di tangannya. Semua pengeroyoknya cepat meloncat mundur dengan kaget oleh karena pedang itu mengeluarkan hawa yang menyeramkan. Akan tetapi tiba-tiba mereka melihat nona itu terguling. Pedang yang menyeramkan itu terlepas dari pegangannya. Mereka bersorak girang, mengira bahwa nona ini pun menjadi korban racun dius di dalam arak merah, maka mereka cepat menubruk dan sekejap mati saja tubuh ceng-ceng telah diringkus, kedua kaki tangannya dibelanggu dan gadis ini hanya bisa memaki-maki dan berteriak-teriak. Dua orang perwira sudah roboh berkelojotan karena sambaran rambut serta ludahnya yang disertai tenaga beracun. Akhirnya dua orang pengawal tambolon itu yang menanganinya sendiri, menotoknya hingga dia tak dapat menggerakkan tubuhnya dan hanya memandang dengan meti melotot. Hahaha, engkau baru tahu kelihayaan tambolon, nona lu. Bawa dia ke kamarku dan lempar topeng setan itu ke dalam kamar, jaga baik-baik dan belenggu dia jangan sampai terlepas. Tetapi perlakukan mereka itu, calon-calon penggantuku, baik-baik. Ceng-ceng mendongkol bukan main, dan juga terheran-heran. Tadi, ketika dia hendak mengamuk mati-matian mempertahankan diri dan melindungi topeng setan, tiba-tiba kedua kakinya ditotok orang sehingga dia terguling tanpa dapat dipertahankannya lagi, bahkan ketika dia roboh itu, pedang bantok kiam juga terlepas dari tangannya karena sikunya ditotok orang. Padahal tidak ada orang lain yang dekat dengannya kecuali si topeng setan yang telah rebah pingsan di atas lantai. Apakah pembantunya itu yang menotoknya? Ah, agaknya tidak mungkin demikian. Ataukah Raja Tambolon sedemikian lihainya sehingga Raja itu yang mengeluarkan ilmunya yang mukjijat? Akhirnya dia berhenti memaki-maki dan memutar otaknya mencari akal ketika dia dibawa orang ke dalam sebuah kamar dan diikat di atas pembaringan, tidak dapat bergerak dan banyak perwira menjaga di dalam dan di luar kamar itu. Dia menanti apa yang akan terjadi terhadap dirinya sambil mengasah otak mencari akal, sambil diam-diam dia mengkhawatirkan nasib topeng setan. Tek Hoat terpaksa mengawal pangeran Liong KHI Ong yang bergegas menyelamatkan dirinya ke dalam kota Tenggun yang dijadikan pusat dan markas besar pemberontak karena dia merasa tidak aman berada di luar benteng ini melihat betapa banyaknya terdapat matematik pemerintah. Dia khawatir kalau-kalau sampai dia tertangkap basah sebagai puncak pimpinan pemberontak mewakili kakaknya, pangeran Liong Binong yang masih berada di kota Raja mendekati Kaisar. Tek Hoat diam dan merasa dongkol bukan main. Dia merasa heran mengapa segala hal yang dipegangnya selalu mengalami kegagalan. Mengapa di dalam waktu singkat ini dia telah bertemu dengan begitu banyak orang pandai yang agaknya pada saat itu semua berkumpul di utara, di tempat yang sedang geger ini. Yang membuat dia merasa dongkol sekali adalah karena dia kembali telah kehilangan jejak putri Shanti Dewi. Sambil mengawal pangeran Liong memasuki benteng Tengbun, dia mengenangkan putri yang cantik dan halus lembut itu, dan ia teringat betapa halus sikap putri itu terhadap dirinya ketika dia dulu sengaja menghadang perjalanan rombongan putri ini di dekat sungai, betapa halus putri itu minta kepadanya agar dia pergi karena Seng putri hendak turun mandi di sungai. Teringat pula olehnya betapa Shanti Dewi juga bersikap halus sekali, jauh bedanya dengan sikap kasar luceng saat ia menyamar sebagai tukang perahu dan menolong mereka dengan perahunya. Gara-gara kena kalam ceng-ceng maka dia terpaksa berpisah dan kehilangan mereka. Bahkan hampir saja kitab-kitab dalam bungkusannya lenyap di dasar sungai karena dibuang oleh gadis galak itu. Di kota Koanbun, secara kebetulan sekali dia bertemu dengan Shanti Dewi. Mula-mula bahkan melihat putri itu di dusun Angkiokteng di dalam warung. Betapa dia ingin merampas putri itu di waktu itu juga. Akan tetapi sungguh tidak beruntung naginya, putri itu disertai tiga orang yang demikian lihainya. Dua orang pemuda itu saja sudah hamat lihai, dan dia ingat bahwa mereka adalah orang-orang yang pernah menolong General Kau, dengan sendirinya mereka tentulah orang-orang pemerintah, mungkin metu-metu yang memiliki kepandayan lihai. Juga orang tua itu, sungguh hamat lihai dan tidak boleh dipandang ringan sama sekali, apalagi orang setengah tua itu disebut paman oleh mereka. Di kota Koanbun dia telah diam-diam membayangi mereka, akan tetapi kedatangan pasukan liar dari Tambolon mengakibatkan geger, ditambah lagi dengan gerakan orang-orang pemerintah dan pendudukan kota Koanbun oleh Panglima Kim Bong Sin, membuat dia kembali kehilangan Shanti Dewi di antara orang banyak. Dia sudah mengerahkan kaki tangannya untuk mencari di seluruh kota Koanbun, namun hasilnya sia-sia. Gadis bangsawan itu seperti lenyap di telan bumi tidak meninggalkan bekas. Hal inilah yang membuat Tek Hoat termenung dengan hati kesal dan murung, kehilangan kegembiraan hatinya, sungguh pun kini gerakan pemberontakan mulai maju dan hal ini berarti bahwa cita-citanya makin mendekati kenyataan. Dia sendiri merasa heran mengapa setelah kini bertemu dengan Shanti Dewi, dia menjadi kehilangan gairahnya terhadap cita-citanya, bahkan hampir tidak peduli lagi tentang usaha pemberontakan yang dipimpin oleh Pangeran Leong. Semua gara-gara gadis laknat si Luceng itu, pikirnya gemas. Kalau tidak ada Luceng, tentu sekarang dia masih berdekatan dengan Shanti Dewi. Akan tetapi, dia sendiri merasa heran mengapa kalau dia sudah bertemu dengan Luceng yang nakal itu, dia seperti mati kutu, padahal biarpun gadis itu memiliki ilmu tentang racun yang amat liai, dia tak akan dapat mengalahkan gadis itu dengan mudah. Ada sesuatu yang aneh terjadi kalau dia berhadapan dengan Luceng, ada sesuatu pada diri gadis itu yang membuat dia tidak tega untuk menusuhinya. Kini dia mengalihkan kemendongkolan hatinya pada dua orang pemuda tampan yang menemani putri itu, dan kepada orang setengah tua gagah sederhana itu. Mereka itulah yang menjadi penghalang sehingga kembali dia kehilangan Shanti Dewi. Tadinya dia hampir berhasil menawan atau membunuh dua orang pemuda itu, dengan bantuan tiba-tiba dari Hakuan Kui Bosi Nenek Hitam Buruk yang muncul membantunya, bahkan seorang di antara dua orang pemuda itu telah terluka parah. Akan tetapi, ini pun akhirnya gagal karena pemuda yang terluka itu dapat melenyapkan diri sedangkan pemuda yang kedua telah ditolong oleh laki-laki setengah tua yang amat hebat ilmunya itu. Sungguh sial. Seolah-olah segala yang dipegangnya tidak berhasil baik. Setelah pangeran Liong Khaiong memasuki gedung yang disediakan untuknya, Tek Hoat diperbolehkan mengasuh. Pemuda ini memasuki kamarnya sendiri. Dia melempar tubuhnya ke atas pembaringan kemudian memejamkan mata, mengenangkan semua pengalamannya sejak dia meninggalkan ibunya. Betapa lama sudah dia meninggalkan ibunya di puncak Bukit Angsa di Lembah Wang Ho. Teringat akan ibunya, tiba-tiba timbul rasa rindu di dalam hatinya. Sesungguhnya, di lubuk hatinya terdapat rasa kasih sayang yang amat besar terhadap ibu kandungnya, juga perasaan iba yang amat besar. Teringat dia ketika beberapa tahun yang lalu dia meninggalkan ibunya, dia berjanji akan pulang menengok ibunya. Kenyataannya, sudah lima-enam tahun dia pergi, tidak pernah dia pulang ke Bukit Angsa. Sungguh kasehan ibunya, hidup seorang diri, menanti-nanti kedatangannya. Kawanak tidak berbakti dia memaki dirinya sendiri. Sebetulnya engka sudah harus pulang. Tidak bentaknya sambil membuka kembali matanya. Kalau kini aku pulang dalam keadaan begini saja, tentu hati ibu akan kecewa. Tidak. Aku baru akan pulang jika cita-citaku sudah berhasil, menjadi raja atau pangeran atau setidaknya seorang pembesar yang berkedudukan tinggi dan mulia di kota raja. Baru aku akan pulang menjemput ibu dengan segala hormat. Dia lalu memejamkan matanya kembali, membayangkan betapa dia menjemput ibunya dengan kereta besar dan mewah, dikawal pasukan yang gagah, kemudian mengajak ibunya memasuki sebuah istana miliknya sendiri. Betapa ibunya akan girang dan bangga. Dan dari dalam istana itu menyambut keluar mantu ibunya, Putri Shanti Dewi yang cantik jelita. Putri Raja Butan. Betapa ibunya akan makin bangga dan dia, ah! Tekhoat bangkit dan duduk, bertopang dagu. Dia melamun terlalu jauh, sedangkan Putri itu pun berada di mana dia tidak tahu. Mengapa dia bermalas-malas seperti ini?